Pelajar asal Malaysia dan Filipina berguru ke Pondok Pesantren Aliasini. Bersama para santri, mereka belajar mengenai materi reproduksi dan program keluarga berencana. Di Samut Rebana, 12 pelajar Filipina dan 2 pelajar asal Malaysia ini datang ke Pondok Pesantren Aliasini, Areng-Areng Barat, Ngabar, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Mereka belajar bersama pelajar Mandua Pasuruan mengenai materi reproduksi remaja. Kegiatan ini adalah salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kepala bagian Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Tenggara menjelaskan, kerjasama internasional ini dilakukan pemerintah bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kedatangan pelajar dari luar Indonesia ke Aliasini karena Pond Pesantren Aliasini diklaim sudah mumpuni. Pembelajaran reproduksi tersebut bisa diimplementasikan lewat agama, termasuk bisa menanggulangi perzinahan yang berakibat hamil di luar nikah. Beberapa konsep kerjasama dan salah satunya merupakan konsep untuk pembinaan keluarga berencana di mana pemerintah Indonesia itu sudah dianggap kampiun, sudah dianggap mampu mengumpuni untuk melaksanakan keluarga berencana. Salah satu indikatornya adalah mampu mengkomunikasikan gagasan keluarga berencana dengan seluruh lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena di negara-negara lain khususnya yang sekarang saat ini yang Filipina, itu masih memerlukan dukungan untuk belajar atau studi banding mengenai konsep keluarga berencana, maka dari kerjasama ini yang kami lakukan antara Amerika KPN, SEDNEK, dan juga UNFPA, itu mengambil contoh atau lokasinya itu di Jawa Timur. Dari Pasiruan, Ahmad Rumaduni melaporkan.